Indonesia kembali menyambut para patriot olahraga nasional kembali ke tanah air. Kali ini saya sedang berada di Soekarno-Hatta International Airport untuk menyambut atlet nasional dari cabang olahraga angkat besi. Angkat besi sendiri berhasil memberikan 4 emas, 1 perak, dan 5 perunggu di SEA Games kali ini. Namun seperti apa perasaan dan perjuangan mereka setelah melalui tujuh hari kebelakang di Filipina? Sebelum ikuti konon ini lebih jauh, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe untuk channel Inusport. Ya seneng banget soalnya pertama kali SEA Games, paling muda, Alhamdulillah seneng banget. Ya lupain aja, langsung masuk aja. Pokoknya nanti akan berlalu juga dengan sendirinya. Malam sebelum bertanding, nah disitu banyak masukan. Contohnya, angkatan, pokoknya angkatan pertama sampai kedua itu harus bersih semua. Angkatan ketiga baru kita agak mainkan. Terus, jangan sampai ini, apa namanya? Jangan sampai gagal lah pokoknya, pokoknya harus dapat emas. Ya memang yang sudah terlihat memang mereka berdua. Berdua ini sudah terlihat untuk potensi untuk di SEA Games ini. Bahkan SEA Games 2021 nanti bisa jadi andalan lagi gitu kan. Memang di tim angkatan besi yang masih menonjol masih mereka berdua gitu kan. Ya mudah-mudahan teman-teman yang junior atau junior-junior yang lain nanti bisa mengikuti di tahun 2021 nanti. Saya sih sebenarnya mau, kalau saya sendiri sih selalu siap untuk apa saja bertanding. Kalau memang diperlukan harus bertanding, saya bertanding. Kalau memang tidak, ya silakan gitu sih. Jadi kita hanya mempersiapkan diri saja. Memang level kita dipersiapkan untuk Olimpiade. Di kelas SEA Games pun, karena ini kualifikasi Olimpiade juga, kita harus terjun juga dong. Kalau tidak, poin kita hilang gitu kan. Tapi memang, kalau memang ini tidak ada peraturan umur untuk di SEA Games-nya, kenapa kita harus stop kan gitu. Selagi kita masih nomor satu, kenapa tidak gitu kan. Kita bulan dua ada kejuaraan lagi, kejuaraan dunia junior. Itu buat kualifikasi juga buat Olimpiade. Jadi semoga aja Olimpiade bisa masuk. Itu tadi kesan dan juga perjuangan dari tim Nasional Akad Basi Indonesia yang baru saja kembali ke tanah air, sepulangnya dari SEA Games 2019 di Filipina. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Indosport. Saya Farhan, I'll see you guys in the next video. Caps! M Bryant Oke Oke Kedisi Kedisi Oke Oke Kel colon Kedisi Kedisi Terima kasih telah menonton